Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Shamdulillahirrahmanirrahim Assalatu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Alura Hasungi Harapan beserta staff yang hadir BRT, RW, Pemurus Moshora, Jabal Nur ya Yang saya hormati Ibo Ibo Ta'alim Dari sebut pakai ping Kebetulan saya pinggir salah satu hobi saya Makanya kalau nonton Youtube saya Mariono konsultan keluarga Selalu ada pingnya Bahkan saya pakai masker pun masker ting Bagi pun less heavy Nanti insya Allah 2024 gambar saya pun akan berserahkan juga Ibu Bapak yang berbahagia Saya ingin kasih tahu Malam ini kita Acara apa? Al-Albir Oke langsung saja Kuasa kemarin Allah telah mengingatkan kepada kita Ya ayuhalladina amanu Kutiba alaikumusiyam Kama kutiba ala ladina Minkoblikum La alaikum tat Artinya Bapak Ibu Untuk apa kita puasa Apa jawabannya? Agar kita menjadi orang yang berdak Itu desainnya Sama dengan Bapak Kita makan Apa tujuannya? Kenyang Betul atau tidak? Kalian tanya Sekarang untuk apa puasa? Untuk apa? Untuk bertak Jadi halal bihalal ini Pasangannya orang yang bertak Jelas ya Ibu Bapak yang berbahagia Nabi menjelaskan Ada tiga Kelompok orang yang kuasanya Ditolak oleh Allah SWT Ibu ingat-ingat lagi Mudah-mudahan kita kemarin Mampu melaluinya Yang pertama Yang tidak bertegur sapa Atau memutuskan tali silaturohim Makanya kita menjelang kuasa Masyarakat biasanya mengadakan acara Ruahan Saling memaafkan Minta maaf dulu Dengan banyak orang Kan begitu Karena kalau kita dengan sesama kita Masyarakat memutuskan tali silaturohim Puasanya tidak diterima Yang kedua Yang suami istri Masih marah-marahan Dendam Pokoknya hati itu Nengok suami macam nengokmu kemunit Itu puasanya juga ditolak Sekarang mudah-mudahan Ibu tidak seperti itu kemarin Jarang sih laki-laki yang benci dengan istri Karena yang degi laki-laki biasanya Yang ketiga Orang yang belum minta maaf dengan orang tua Makanya tradisi kita Menjelang puasa Yang diperlukan orang tua dulu Aku nak puasa Nah jadi tiga itu Nah harapannya Puasa kan sudah selesai Nah yang tiga macam ini ya tetap dilestarikan Gitu Jangan pulang Habis puasa yang tadinya sudah saling minta maaf Suami istri damai Dengan orang tua minta maaf Selesai puasa langsung kelari lagi Nggak boleh Oke bapak ibu yang berbahagia Saya ingin fokus pada tiga macam ini Bagaimana kita mampu menjalin silaturohim Ada dua caranya Satu Sering ketemu Sesama kita Yang kedua Jaga komunikasi Lisan dengan tangan Itu dijaga betul Makanya warga disini Harus rajin ketemu Ada empat cara Satu Rajin sholat berjamaah Disini nih Orang bapak ibu Kalau jarang ketemu Dia akan bermusuh Yang kedua Rajin gotong royong Sesama warga Yang ketiga Ikuti kegiatan yang pokok Yang ada di Diktifkan kita ini RT apa perumahan ini Perumahan apa namanya Perumahan 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 Peratipi 2 ya Jadi gini bapak ibu Ada orang jowo Punya prinsip Witing Trisno Jalaran Sokogulino Cinta itu tumbuh Karena sering bertemu Jadi Bapak Ibu pastikan Kalau ada orang Sesama kita bertetangga Tidak bertegur sapa Selama satu tahun Di perumahan ini Karena gak pernah Sholat berjamaah disini Dia kalau rajin sholat berjamaah Bapak Ibu Bermusuhan sesama kita Paling-paling satu bulan Juga sedang sholat Biasanya disini selesai sholat Salaman gak Hati masih panas Selesai sholat Langsung ninggal Sehari, dua hari, empat hari Lama malam, tujuh malam Tak enak juga ninggal terus Ikut salaman juga Tapi gini dan ketemu musuh Disimpan tangannya Lama-lama Lama-lama-lama Kan tak mungkin Dimpan tangan terus Eh lama-lama ketemu juga Tuh Gunakan musuh Sholat ini Ayo rajin-rajin Sholat berjamaah disini Setuju apa tidak? Setuju Yang kedua Yang dibutuhkan itu bukan kerja Datang itu sudah bagus Kalau kerja ya bayangkan Got yang kotor Hanya 50 meter Satu kampung pula keluar Tidak ada juga Yang dikerjakan Ya bapak-bapak Kurat-kurat Adalah bawa Barang satu Bacem gue satu Yang pentingan absennya itu Bapak-Ibu Pada istri juga begitu Kalau suaminya tak gotong royong Ya bangunkan gotong royong Tidak penting suami kerja Paham tidak loh? Datang Usahakan Kegiatan apapun Yang berada di lingkungan kita Ikuti Kepada ibu-ibu Yang biasa banyak ikut kegiatan Saya minta Kegiatan di lingkungan kita Ini wajib Yang di luar sungai Banyak makmari ya Allah Pengajian yang di bengkong Yang di patam senter datang Yang di batu lagi datang Yang di kita tidak lah Bacem gue Gak bisa Tungtaskan dulu disini Yang di perumahan kita ini ya PKK ikuti Tarlin ikuti Gotong royong ikuti Rajin sholat berjamah ikuti Mengapa? Kalau kita butuh orang Mau sedekat Minta tolong cucikan piring Minta tolong tegakkan tenda Minta tolong masak Itu kita tidak mungkin Mendatangkan orang dari bengkong Betul apa tidak? Tidak mungkin mendatangkan Orang batu haji Yang dibutuhkan tetap tetangga Di kiri kanan Betul apa tidak? Itu satu Yang kedua Kita gak tahu Umur kita ini apa Ajar itu menjemput kita Kalau bapak ibu Rajin dengan tetangga Baik Insyaallah Kita meninggal dunia pun Yang datang Amin Kan itu harapan kita Kemudian bapak ibu yang berbahagia Banyak diantara kita ini Mudah-mudahan disini tidak ya Sopo Mentang-mentang Kenal dengan Pak Wali Tak pernah bergaul disini Kenal dengan camat Tak pernah lagi bergaul disini Bercita-cita pula Nak jadi caleg Pergaulannya asyik Di sungai harapan Masyik di Tanjung Riau Di Batu Haji Di Batang Center Orang hebat-hebat pula Kalau kita terjadi apa-apa Nak nolong kita Tidak ada Ada yang nak nolong kita Ini tangga kita juga Ibu misalnya Punya saudara hebat di kampung Ada yang jadi polisi Ada yang jadi pejabat Ada yang jadi apapun Membantu kita juga tidak Malah apa ibu Kita ini kadang-kadang Lebih nyaman Punya saudara Yang tak begitu mampu Daripada yang kaya raya Dimana buktinya Ibu punya cara Saudara kaya datang Membantu pun tidak kok Hanya nengok-nengok Asyik mengkritik saja Ini sendok ini salah Ini masakan salah Ini piring tak betul Tangan yang kotor pun tidak Yang bantu kita Malah saudara yang susah juga Betul atau tidak Yang mau masak Yang mau ngatur kursi Yang mau bantu Tegakkan tenda Yang mau nyapu Yang mau ngebel Itu saudara kita yang miskin juga pun Yang kaya-kaya yang datang dari kampung dari mana-mana Sampai ke kita Asyiknya Seterus kita dibuat nyari Artinya apa bapak ibu Sudah Tidik ini yang tetangga adalah Diutamakan Paham tidak bapak ibu Yang kedua Jaga lisan Mulut ya Salamatul insan Manusia akan selamat Kalau mampu menjaga lisan dan Tangan Tentang lisan ini Orang tua saya punya Bukan orang tua ya Kakek Kalau tukang becak Musuhnya tukang becak Nah gitu Kalau ustad Ya ustad Kalau pengurus musyola Biasanya ributnya Sesama pengurus musyola Kalau emak-emak tarlim Kelainnya sama-sama emak tarlim Nah maksud saya Tidak usah kaget Kalau ketemu orang seperti itu Memang begitulah hukum alam Gitu Paham ya Tugas kita Falyakul Khairon Aulias Mur Apa maksudnya Ngomong yang baik Kalau tak bisa ngomong yang baik Apa langkahnya Dia Tidak usah banyak ngomong Itu caranya seperti itu Bagian dari memutus Talisila Turohim Sesama kita Ucapan langsung Disini ada 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 Bagian dari memutuskan Talisila Turohim Bapak Ibu Keluar Dari Grup WA Tanpa Pamitan Itu sama dengan Minggat Talis kabut Cepat Minta Masukkan lagi Karena orang yang memutuskan Talisila Turohim Sama dengan Memutuskan Persaudaraan Dan gitu Tentu Allah Tentu Allah Mara Itu satu Yang kedua Admin yang sukanya Pak anggota Asli keluar Kan aja Mestinya kan Konfirmasi Lalu Jadi Admin yang sukanya Nendang-nendang Orang ini Itu juga Bagian dari Mengusir Saudaranya Maka Admin yang Seperti itu Cepat Minta maaf Dan masukkan Mudah-mudahan Disini tentu Tidak Mudah-mudahan Tidak ya Insya Allah Jadi oleh Itu juga Memutuskan Talisila Turohim Jaga riset Kemudian Kepada Disini kan ada FD Pengurusan FD FD apa RW ini FD Ada Musola Ada ketuanya Mana ketua Pak Musola Oke Yang ketua takli mana Ada ketua takli Ibu Nah maksud saya Saya kan penyulur Kementerian Agama Ya Saya biasa Menangani konflik Selain konflik Keluarga Juga konflik sosial Karena SK saya itu Dari kantor Maka saya berharap Kita Taat Pada Posisi Masing-masing Supaya kita Kompak Ketua Jadilah ketua Yang baik Yang bertanggung jawab Seluruhnya Sekretaris Tentu Jadilah sekretaris Yang baik Tugasnya Menyiapkan undangan Ngetik Mengarsipkan Sesuatu Jangan Dilarikan Semara ketua Semua Benda Harap Tugasnya Mencari duit Beluang Menyimpan Dan Mendistribusikan Sesuai dengan Aturan Taklin RT RW Pengurus Musola Sama Itu tugas Pengurus Pengurus Tidak boleh Sedikit pun Menyalahkan Masyarakat Penyuluh Pengurus 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 RT Pengurus Musola Pengurus Majelis Bahri Tidak boleh Sedikit pun Menyalahkan Jamaat Kenapa Yang memang Tugas Kita Ngurusi Umar Nah Tugas Anggota Taklim Pengurus Musola Tugasnya Taat Dengan Pengurus Mudah-mudahan Disini Pengurus Taklim Pengurus Mencik Baik Semua Amin Allah Mas Amin Tapi Saya ingin Beritahu Kepada Pengurus Ya Ingat Pak Ketua Musola Dengan Ketua Taklim Yang Mengganggu Kita Bukan Mereka Yang Beragama Salih Yang Mengganggu Kita Ini kan Sesama Kita Juga Sebenarnya Lihat Nabi Muhammad Ada Punya Berapa Sahabat Nabi Lihat Ya Ini Pelajaran Kita Yang Mengganggu Nabi Siapa Keluarga Nabi Bukan Bukan Orang Orang Kurai Semua Yang Tidak Suka Dengan Kepemimpinan Rasul Allah Kita Kalau Ingin Sukses Ya Ikuti Nabi Satu Harus Punya Sahabat Abu 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 Bakar Orang Yang Dituakan Ini Kepada Pengurut Taklim Kepada Pengurut Masyola Ini kan Kebetulan Masyola Belum Jadi Supaya Cepat Selesai Harus Punya Orang Yang Dituangkan Rangkul Abu Bakar Ada Yang Namanya Sahabat Siapa Umar Umar Ini Mantan Mantan Tidak Mantan Mantan Bajingan Mantan Pemabuk Atau Narkoba Barang Yang Sudah Lama Disebut Tidak Beren Ini Kadang Mantan Prem Ini Hobi Kali Dia Menujuk Tapi Memang Itu Tidak Tidak Kita Asyik Mengkritik Kita Yang Harus Maklum Dia Ingin Toba Jangan Disalah Salahkan Apakah Ada Masyarakat Yang Tak Faham Dia Rajin Ibadah Rajin Solat Lima Waktu Tapi Masih Dicurigai Juga Ini Gimana Orang Toba Masih Dicurigai Juga Itu Umar Namanya Yang Ketiga Siapa Usman Kalau Karakter Umar Orang Yang Keras Keras Kepuluh Dibandeng Untuk Menyelesaikan Mosho Lari Kalau Usman Pimpu Orang Kaya Yang Keempat Sahabat Siapa Ali Ali Ini Adalah Anak Muda Maka Kalingin Sukses Kita Empat Kelompok Nyeranggul Abu Bakar Siapa Lagi Umar Siapa Lagi Usman Siapa Lagi Ali Ini Ranggul Saya ulangi Karakternya Abu Bakar Orang Yang Dituakan Umar Mantan Preman Yang Ketiga Orang Kaya Yang Keempat Anak Muda Pelajari Nabi Nabi Punya Empat Saudara Bede Beda Karakternya Dan Di Sekitar Kita Banyak Ini Yang Paling Hebat Ada Namanya Karakter Saidina Hamzah Ini Mama Nabi Juga Membela Nabi Mendukung Nabi Tapi Siap Mati Untuk Nabi Makanya Beliau Mati Dalam Perang Kuhur Ada Ada Sekitar Kita Karakter Saidina Hamzah Ada Karakter Abu Jahal Abu Jahal Ini Ya Pokoknya Kerja Dinyalakan Nabi Apakah Ada Sekitar Kita Banyak Tapi Susah Dia Diberikan Penjelasan Salah Kerja Benda Itu Abu Jahal Ini Paman Nabi Semua Ada Yang Namanya Abu Lahab Abu Lahab Ini Paman Nabi Juga Dihadapan Nabi Baik Tak Pernah Menggeridik Tapi Ini Pengkhianat Di Belakang Nabi Nabi Salah Nah Kalau Karakter Masyarakat Seperti Ini Ketika Diundang Rabat Dia Datang Setuju Setuju Mau Kurang Buat Ini Kedai Kopi Saya Tak Setuju Sebenarnya Itu Yang Buat Apakah Ada Di Sini Ada Dimanapun Ada Bapak Gara-gara Orang Sebetul Nak Pindah Ke Ban Nabi Nak Pindah Ke Batang Center Nak Pindah Kalimantan Akan Ketemu Karang Pak Karakter Ini Ada Lagi Namanya Abu Tidak 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 Membela Nabi Bahkan Dia Yang Betul Betul Mati Untuk Nabi Tetapi Tidak Mau Masuk Islam Itu Kan Betul Sekitar Kita Ini Kalau Jumlah Mau Tapi Kegiatan Seperti Ini Pokoknya Dinyombang Tapi Tak Pernah Datang Seperti Itu Malah Kadang-kadang Yang Rajit Kemajit Memang Pun Tidak Inilah Kehidupan Masyarakat Jadi Maksud Saya Ini Untuk Pengurus Taklim Pengurus Mosho Kalau Menghadapi Empat Kelompok Ini Kita Tidak Usah Sakit Hati Biasa Senyum Tapi Saya Berharap Kepada Pengurus Makli Pengurus Mosho Atau Pengurus Yang Lain Pengurus Ini Mudah-mudahan Disini Yang Bagus Ini Ciri Pengurus Mau Jadi Pengurus Sekaligus Mengurus Nah Ini Yang Jarang Jadi Kalau Pengurus Mosho Itu Katakanlah Ada Lima Belah Lima Orang Saja Yang Rajin Lulus Sudah Hebat Kali Jadi Jangan Semua Berharap 100% Mau Jadi Pengurus Sekaligus Mau Muruh Yang Banyak Mau Jadi Pengurus Tetapi Tidak Mengurus Nah Ini Yang Banyak Kalau Nambu Tak Masuk Bajuk Dia Malah Ini Pak Betul Ketua Saya Tak Masuk Apa Salah Dan Dosa Saya Itu Ketanya Nanti Nama Masuk Kerja Pun Tidak Ini Biasanya Mak 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 Tak Seperti Kenapa Memang Mudah Berperan Mak 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 Jadi Yang Banyak Mau Jadi Pengurus Tidak Mau Ngurus Baik Baik Yang Ketiga Mau Jadi Pengurus Malah Jadi Urusan Ini Ada Juga Ini Ya Ini Asik Keripi Keripi Pukulnya Salah Itu Masih Baik Yang Tak Betul Itu Pengurus Merangkap Kemura Ada 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 Mangkanya Di Batam Ada Lima Ketua Masjid Masuk Penjara Betul Ada Lima Malah Banyak Lata Bukan Sebut Orangnya Kalau Sebut Tahu Bapak Karena Orang Populer Masuk Penjara Karena Korupsi Tidak Tentu Ketua Yang Korupsi Bisa Yang Lai Mak Mak Saya Berharap Bapak Ibu Belum Tentu Sesama Teman Teman Kita Ini Orang Baik Baik Mak Mak Benda Hara Ketua Sekretaris Berapapun Penjuangan Keluangan Tolong Di Administrasikan Sebab Ada Dua Orang Yang Masuk Penjara Sebenarnya Uang Ini Kan Orang Lain Yang Menikmati Tetapi Dia Tidak Bisa Mempertamu Jawaban Mata Sekarang Ada Di Sel Di Pasang Di 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 Bani Lansi Itu Maka Ketua Salim Ketua Sholat Tolong Berapapun Peneluaran Ruang Tolong Arsipkan Itu Caranya Bapak 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 Jadi Siap Kita Sesama Warga Menjalin Selat Rahim Siap Bapak Mau Salim Makan Yang Kedua Orang Yang Puasanya Ditolak Alham Yang Suami Istri Tidak Dama Sekarang Masih Suami Istri Masih Kelain Tidak 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 Sebenarnya Kepada Bapak Tidak Karena Untuk Bapak Ketahui Bapak Catat Baik Baik Bayang Kadang Kadang Laki Masih Maunya Istri Saya Ini Bapak Untuk Bapak Ketahui Istri Tidak Terlalu Menginginkan Suaminya Jadi Pejabat Tidak Tidak Bini Kita Jadi Pejabat Ganteng Juga Tidak Yang Dibutuhkan Istri Tidak Kepada Suami Dua Saja Suami Jangan Selingkup Suwit Tidak Untuk Itu Apa Tadi Bu Jangan Selingkup Duit Jangan Putus Itu Yang Ada Di Kepalanya Siang Malam Bapak Tidak Tidak Bercita Tidak 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 Bapak Tidak 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 Ganteng Sahrul Gunawan Tidak 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 Isri Tidak Suami Ganteng Istri Tidak Akan Damai Mulutnya Akan Terkunci Kalau Bapak Tidak Seringgung Duitnya Tidak Putus Selesai kalau bapak tak percaya kalau bini lagi memang bapak lain panggil 3 juta karena memang untuk mau lewat duit coba saya tanya betul tidak bapak nah, gue gak dengarkan itu oke kalau tidak selingguh tak perlu saya berjelas nah sekarang ilmunya ini kan saya hari-hari sebagai konsultan konflik keluarga makanya saya stream non-provis handbrake, wanita berganti-ganti oke ibu-ibu yang berbahagia supaya duit tidak putus kepada laki-laki ada dua ilmunya satu bapak jangan jadi pemalas yang kedua jangan semua uang diberikan kepada istri berbahaya oke, jangan pemalas bapak harus pahami bapak ini begitu akan nikah tugasnya jabatannya adalah kepala keluarga bukan kepala negara tugas kepala keluarga semua kebutuhan rumah tangga bayar air bayar listrik makan minum sandang pangan harus punya rumah biaya anak sekolah kredit motor kredit rumah semuanya 100% suami bukan istri bahkan kalau dalam ajaran agama nyapu itu suami masa adalah suami ngepel adalah suami semua adalah suami kalau ajaran agama maka suami yang baik kayak di Saudi begitu punya rumah ada pembantu karena memang melepaskan kewajiban itu seperti itu kalau berdasarkan agama tapi budaya kita kita ikuti saja budaya mentahnya laki-laki yang memasaknya adalah perempuan itu istri sudah dingin untuk bapak paham ini kalau tak percaya kalau tak percaya balik dari sini kita buka lemari ambil selembar kertas tengok baik-baik jabatan bapak itu apa kepala keluarga bukan kepala negara bapak pemikir kepala sampai botak utang negara 7 priliun itu tugas kepala negara bapak negara nah hancur nah roboh utang 7 priliun itu tugas Jokowi ikut menterinya untuk apa kita memahas perang Rusia Ukraina itu tugas PBB tugas bapaknya selesaikan perang dengan istri istri punya utang dengan tetangga beli peras belum dibayar itu tugas kita letrik nak dibayar air nak dibayar paham tidak paham tidak paham tidak paham tidak paham murus negara namanya partukipaya partukipaya itu kalau sudah ada yang murus kewajiban kita gugur kalau bertanggung jawab sandang pangan bayar air balestrik itu partukipaya itu partu lain partu lain kewajiban kita paham paham ya maka jangan jadi pemang laki-laki yang kedua pak ilmunya supaya duit tidak butuh uang jangan semua diberikan kepada istri pak lewat semua duit nah begini mohon maaf ya memang tugas saya berikan bapak ibu nanti suami istri beruntik di rumah yang kebutuhan rutin satu bulan berapa uang berikan kepada istri yang tidak rutin tetap dipegang suami yang rutin apa bisa dihitung satu bulan listrik berapa air berapa kredit motor berapa kredit rumah berapa biaya anak sekolah berapa ojeknya berapa makan minum berapa katakanlah satu bulan total 4 juta bapak gaji 6 juta yang 4 juta berikan kepada istri lalu bagaimana cara ngitung makan minum sederhana jangan borok-borok ikuti saja hitungan bayar video video kemarin kalau satu hari tak kuasa kemarin berapa video 15 ribu kalau di rumah ada 4 bapak tinggal mitung berarti sehari makan minum dihitung 60 ribu kali satu bulan berarti 1 juta 800 cukup cukup masa tak sampai 2 kilo artinya 2 kilo sekitar 25 ribu sisanya untuk lauk bau cukup cukup berikan kepada istri yang 2 juta bapak pegang untuk apa yang 2 juta nak beli rumah genteng bocor bank motor pecah mana tahu keluarga sakit sebab kebutuhan rutin katakanlah 4 juta beli bapak kasih 6 juta lewat 22 juta habis semua makanya banyak kadang-kadang suami ini pening ya Allah pak mariano tetangga saya ganti tak seberapa pak tapi bisa punya rumah bisa punya ini punya ini padahal saya kerja 7 juta diberikan kepada setah bekasnya pak ini namanya pengaduran nanti contohnya pak 4 juta bapak kasih duit 6 juta habis nanti bapak tiba-tiba ada genteng bocor aku minta duitnya bu ini nak beli genteng atau beli asbest habis duit habis habis karena istri belanja sesuatu tidak berdasarkan kebutuhan sering berdasarkan angin lewat pergi kebatu adi nengok penger serba 8000 masuk pak pedal di rumah piring sudah ada gelas sudah ada bumor enggak dipakai pun tidak di rumah nanti tiba-tiba datang ke ngadri pak lir katanya niatnya adik eh ketua taklim nawarkan di bak dibeli lagi eh tetangga balik dari bandung nawarkan karpet dibeli lagi karpet sudah ada di rumah tapi itulah pak batang kadang-kadang saya sepi juga dengan bapak-bapak kita yang kerja panas-panasan bertukur siang malam kehujanan kepanasan bila megang duit tapi tidak apa-apa yang penting satu permintaan kita kepada istri jangan nonton cerai kalau bapak ibu tak percaya istri belanja tidak sesuai dengan kebutuhan ini bapak habis acara ini balik buka lemari berapa pakaian yang punya bapak buka lemari itu kalau ada 10 kotak isinya punya dini kita semua punya bapak paling hanya satu kotak itu pun di pojo saja tempat padahal bapak yang kerja siang malam kita kita punya apa apa itu faktanya tahu tidak bapak kita diwajib untuk menaikan ibadah haji anak kita harus sajana kalau bisa suatu saat kita punya mobil kalau bisa rumah kita tinggal kalau bisa anak kita lulus di pak kutas kedokteran yang biaya tinggi atur keuangan itu bapak nanti balik bapak tengok orang satu berapa yang punya bapak sendal balik cuman sepiji ke mesin itu juga ke pasar itu juga nak jalan jalan itu juga coba bapak tengok punya istri oh pak kadang sampai aduh banyak pokoknya oke itulah kenyataan nanti bapak balik tengok berapa bapak punya tas itu paling hebat tas itu pun buruk sekedar untuk pergi ke Tanjung loncang untuk bekal bawah nasi itu aja coba bapak punya bini ya Allah oke bapak cek nanti rumah berapa bapak punya peci satu bini kita ya Allah itu akibat tidak diatur itu dampaknya oke bapak nanti balik bapak berapa punya jalannya dalam paling punya sepuluh itu pun mercap buaya yang krokodil bukan buaya wajar banyak suami jadi buaya karena memang sempatnya doanya doa buaya coba punya bini yang warna pink satu losin belum lagi ada gambar ya Allah pak jadi kadang-kadang aduh setinggul kadang-kadang mesti pikir-pikir tapi ya itu lama paham pak ya paham kita pak paham ya kada begini pak kalau uang semuanya diberikan kepada istri kita kan gak tahu apa kebutuhan mendadak tetapi yang sifatnya rutin dia pegang jangan diri kita macam anak-anak pulang ada butuh seratus ribu kasih seratus ribu itu gak boleh bapak ibu yang terbahagia ya pak ya sudah ketemu tadi pak ya supaya istri kita selalu senyum dengan kita dua saja pak satu suami jangan seringku tapi yang kedua duitnya tidak putus untuk ibu-ibu pahami jadilah istri yang soleh soleh istri solehah ini menurut hadis nabi ada tiga satu yang taat perintah suami yang kedua enak dipandang suami yang ketiga menjaga harta suami lihat hadis nabi taat apapun perintah suami selama perintahnya tidak berkentangan dengan agama istri wajib ikut contoh kalau suami mengatakan ibu tidak usah ikut taklim contoh berkentangan dengan agama tidak karena taklim hukumnya sunah tapi suami wajib membimbing istri makanya saya minta kepada bapak jangan larang istri kegiatan taklim yang di perumahan ini karena itu melepaskan kewajiban kita sebagai suami yang mungkin tidak membina istri tapi cukup yang disini tapi kadang-kadang emak ini penting pula kita sebagai suami ngobini puluh kiri puluh kiri puluh kiri macam bosok anda dapat duit juga tidak itu wajib tolak bisa bisa karena banyak istri sekarang sudah tidak lagi ngurus anak ngurus rumah sibuk kegiatan itu jangan itu bapak intinya kalau suami berintah tidak berterdangan dengan agama wajib ikuti yang enak dipandang suami nah sekarang kira-kira ibunya ditengok suami itu kira-kira suami itu tampak pusing apa maknyos kalau itu dah muka masam bau masam siapa yang maksud itu ibu canak ya kalau itu dah muka masam bau masam suami tak seringgul juga ini suami ada dua kemungkinan bu satu memang super setia yang kedua suami kurang akal supaya suami ibu tak kemana-mana ingat bu ya dipandang suami itu senang nah supaya enak dipandang suami bu dua caranya perbaiki kepribadian perbaiki benam dilat kepribadian itu ibu senyum ibu apa sih yang diharapkan suami terhadap istrinya satu kebutuhan sehari-hari makannya pakaiannya ini saya teknis bu ya ini teknis ini makannya minumnya anaknya diurus rumah bersih itu dah hebat kali bagi suami itu namanya kepribadian yang ada di rumah yang kedua penampilan itu saja kan panggil istrinya masak enggak sempel anak tak diurus kata-kata coba saya tanya ibu-ibu lah ibu jawab yang jujur kepada saya sekarang enak mak jaman dulu apa enak sekarang enak jaman dulu apa enak sekarang enak jaman sekarang betul mak jaman dulu susahnya luar biasa cuma ibu ini banyak lupa suami duduk pulang rumah bersih anak sudah mandi pakaian sudah siap makanan ready coba saya tanya bapak senang apa tidak pak punya istri seperti itu senang bapak ibu ibu kita dulu ya nak masak jam 8 malam itu 2 jam baru bisa masak tak ada yang tak makan kita dulu ibu 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 sekarang nyuci beras 1 menit masukkan red sugar 15 menit masak hidupkan gas LPG putar gas cepluk telur sudah masak tapi kadang-kadang nak makan pun tak ada kita ayo makan super minum dulu ibu kita rumah 10 x 15 neger tuntas mak bapak kita nyam ibu rumah cuma 5 x 5 meter tak sempat nyam apa kerja kita coba HP itu yang menjadi persoalan banyak setrika bukannya setrika malah dipotong masuk ke ibu ibu tak teper juga maka ibu kendalikan oke jadi ke depan selesai puasa dalam rangka halal biar halal ini ayo kita rukun suami istri setuju apa tidak oke yang terakhir dalam hal rumah tangga supaya rumah kita damai bapak ibu ya gunakan HP suami istri bersama-sama gak boleh HP suami HP suami HP istri HP istri intinya HP istri wajib bebas dibuka suami HP suami wajib bebas dibuka istri menikah menyatukan dua hati yang berbeda berarti menikah hakikatnya menyatukan dua HP yang berbeda walaupun bapak selesai bisa lanjut oke bapak ibu merupakan dia ini terakhir ini itu foksi sebenarnya berarti bapak bapak walaupun bapak rajin sholat rajin puasa rajin kemenjir rajin baca kur'an kalau HP bapak tak bisa dibuka diri jangan harap istri kita akan percaya dengan kita terpaksa sadar kebenaran maka saya berharap mulai ini malam abu malam ibu jangan besok malam saja besok malam ayo kita saling buah begini ibu ingin ngecek suami ibu baik apa tidak gampang besok malam jangan malam ini malam ini dia besok malam ambil HP suami kalau suami ibu membiarkan HP dari buka istri dalam waktu lama dan berulang ulang suami tenang tenang saja berarti suami ibu aman ya tapi kalau suami ibu ambil dia macam cacing kepanasan resah gelisah marah hanya kerjanya saya umumkan suami ibu bermasalah ibu tak usah nanya dengan dukun buang buang duit mariono jawabannya suami mengangkat telpon dari kahlaman buka WA sembunyi sembunyi itu hafiz rimasul dalam kolor memandu mandi di bawah hidur pantalan hafiz nama banyak pakai kutu tertulis itu misalnya juna ibu setelah dibuka linda rupanya prihatin ibu kalau punya suami seperti itu bapak ibu yang berbahagia semua hafiz password aplikasinya istri tak bisa buka sedikit saya umumkan suami ibu bermasalah tapi kepada laki-laki bapak saya hari-hari menangani problem ke rumah tangga sekarang tau gak bapak yang banyak berusaha pedosu masalah malah istri bukan suami sekarang ini maka bapak besok malam kontrol juga istrinya bapak tau gak bapak bini kita nih bak rajin ke majelis tarif rajin ke pencik jilbabnya panjang jangan terlalu percaya kali sama aja sekarang ini istri bapak memang di rumah tak kemana-mana kayak potongan terputar jelas bini gila bapak bini facebook cantik istri gila bapak bapak jatuh kenapa bapak kalau laki-laki belum tentu sehari update status karena kita jarang menggunakan email coba gini kita bapak sehari itu bisa tiga kali bapak enggak masuk sini pun foto dari lupa krek ternyata ternyata sama sekarang bapak perhatikan aja kalau bapak foto kan biasa-biasa kalau bini kita walaupun foto mantan jatuh oke ternyata bapak 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 dengar cekat saya buka HP istri kontrol semua isi di bikini terima tak kerja betul potongan tak jelas di rumah ada kerjanya betul tiap hari mulut sambil kalau tak kontrol HP istri laki orang pun juga mungkin bapak yang tak biasa menangani kompik rumah tangga tak percaya sama sekarang mau laki-laki maupun perubahan sama sekarang ada namanya aplikasi micet micet bapak kerja tangan jumuncang kerja di batang senter kerja dimana ternyata istri buka open B.O. melalui micet saya hanya ingin ingatkan ternyata sama apalagi bapak yang punya yang suami tak pernah menuhi kebutuhan listrik nah diputus tenang aja iyalah dia hanya melakukan perbuatan yang tidak baik yang terakhir orang yang halal biharannya baik dengan orang tua minta maaf ini kapan kita sholat itu kira-kira tanggalnya kalau masih ingat 9 oke disini ada pemotongan ilan kurban biasanya oke sudah ada interter kurban belum oke saya ingin berikan motivasi kurban sedikit ya usahakan kalau kita sudah berkurban cobalah potong hewan kurban atas nama orang-orang yang kita cintai siapa ayah kita ibu kita saudara kita coba saya tanya harga hewan kurban berapa 3 juta 300 ya anggaplah 3,5 kita berkurban atas nama orang tua ibu saja dulu ibu kita bu menyusui kita dulu satu hari menurut dokter 8 sampai 12 kali per hari kalau satu tahun kita nyusu dengan ibu artinya kita satu tahun itu nyusu 400 liter susu kita minum 400 liter susu itu kalau dimasukkan itu 2 kalau nyusunya satu tahun emak-emak zaman dulu kan menyusui lebih dari satu tahun satu tahun saja 400 liter susu berapa harga 400 liter susu ini ngitungnya gampang ibu beli susu bebelak di superpark ini yang 800 mili yang harga biasa itu 100 ribu muncul dokter kelebihan susu ibu 600 kali 4 daripada susu sakit pulang dari sini ambil kalkulator 400 liter kali 100 ribu kali 600 itu 2,4 miliar dari air susu saja ibu kita telah membesarkan kita 2,4 N masa kita potong hewan kurban atas nama orang tua kita 3,5 ratus tak sanggup kan terlalu kita ini sebenarnya itu baru dari air susu biaya sekolah kita makan kita minum kita kuliah kita kita jangan membayangkan susahnya orang tua kita membesarkan kita seperti istri kita kalau istri kita ngurus anak kita tampang tidak mandi anak masukkan kamar mandi selesai nyuci piring ada air rumah nama sak tinggal putas ke air biji coba mak kita berubah ambil air kesumai nyuci piring kesumai betul lagi tidak artinya orang tua kita ini sungguh luar biasa akhirnya yang sudah kurban terima kasih yang belum mumpung masih ada waktu sekarang 28 ya sementara nanti kurban tanggal 7 bulan tanggal 7 oke berarti mudah-mudah nanti panitia kurban bisa mendapatkan hewan kurban yang banyak ya berapa tadi hewan kurban 3 juta katakanlah 3 setengah nanti begini saya ajari kepada ibu-ibu ketika potong hewan kurban untuk orang tua kita panggil anak nah ibu bapak potong hewan kurban untuk nenek dan kakekmu tunjukkan kepada anak apa tujuannya suatu saat kalau kita telah mati anak kita akan melakukan hal yang sama gitu ya akan panggil cucu kita nah kata anak kita dengan cucu kita ini aku potong hewan kurban untuk kakek nenek mu kalau kita gak pernah ajari kepada anak maka anak pun tidak akan melakukan yang sama dengan kita paham ya oke mari kita tutup bersama-sama dengar ini sekali berdua ya pertama tentu harapannya mudah-mudahan masyarakat disini damai selalu amin Allah suami istri dan kita semua tentunya dengan orang tua kita jadi anak-anak yang berpampir Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 ya Allah ya Tuhan kami kami jamah sholat ya Allah ya Allah berikan atau bukakan kepada hati kami untuk senantiasa menjalin bersaudaraan senantiasa memaafkan bersama masyarakat ya Allah bersama pemerintah kami dan suami dan kami juga mohon maaf pada orang tua kami ya Allah ya Allah ya Tuhan kami pada malam ini ya Allah kami menyampaikan sesuatu terhadap orang tua kami yang telah membesarkan kami ya Allah ya Tuhan kami terima kasih Tuhan engkau telah menciptakan seorang wanita yang buat biasa itulah ibu kami ya Allah ibu kami yang melahirkan kami yang membesarkan kami sembilan bulan kami dalam kandungan ya Allah kita melahirkan taruhan nyawa dan itu kami sayang sekali dengan kami ya Allah ya Tuhan kami kami berterima kasih ya Allah punya hidup yang baik ribuan wanita di luar sana ya Allah membunuh bayi dalam kandungan di aborsi minum opa ketika anak alanya lahir ya Allah ada yang di rumah dibuat petong sampah juga tidak sedikit yang dipakar ya Allah ya Allah ya Tuhan kami terlalu banyak orang di suara sana ya Allah tidak tidak sanggup mengurus anaknya anaknya diberikan kepada orang lain sehingga tidak tahu sama anak siapa bapak dan ibunya ya Allah ya Tuhan kami Bunda terima kasih Bunda atas kasih sayang selama ini ya Allah ya Tuhan kami terima kasih ya Allah kau telah ciptakan seorang laki-laki yang bergagak terkasar itulah ayahku ya Allah ayahku pergi pagi pulang sore bahkan kadang tidak pulang ya Allah ternyata ayah untuk cari makan agar kami bisa sekolah agar kami bisa melanjutkan kehidupan ayah terima kasih ayah atas terima yang telah kau pujakan ayah terima kasih ayah atas perjuangan selama ini ayah aku berjanji padamu ayah aku akan menjadi orang yang soleh dan soleh apa seperti harapan ayah 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 kami berjanji ayah andaikan kau meninggalkan kami terlalu cepat ayah akulah yang akan mengurus Bunda ayah karena aku adalah pengganti diri akulah yang akan meruskan sekolah adik-adikku ayah itu janjiku padamu ayah ya Allah ya Tuhan kami jangan lopatkan dulu orang tua kami ya Allah sebelum kami bisa mempahagiakan ya Allah oleh hari ya Allah kami berjanji akan kerja keras akan berusaha kami ingin menghajikan orang tua kami ya Allah kami ingin mengantarkan orang tua kami setuju tiba-tiba kuasanya tawaf saham ya Allah ya Tuhan kami berikan kepada kami kesempatan ya Allah kami ingin mendampingi ayah dan ibu kami berjarah kemakan berkasihmu ya Rasulullah itu janjiku padamu ya Allah sebagai kandang wujud bakti kami kami kepada ayah dan ibu kami namun ya Allah bagi orang tua kami yang telah tiada ketua orang tua kami yang masih ada baik kami yang dulu bisa mengenaikan kepada haji orang tua kami ya Allah berikan kepada kami rezeki berikan kepada kami rezeki yang Allah ya Allah pada hadiah hidup kurban tahun ini kami ingin menonton hewan kurban atas nama ayah dan ibu kami ya Allah karena mereka telah bermilyar-milyar telah menghabiskan segalanya untuk kami berikan kepada kami rezeki tidak banyak ya Allah hanya satu hewan kurban biar kami persimpahkan untuk ayah dan ibu kami ya Allah ya Tuhan kami pada suatu saat ya Allah berikan juga kepada kami kemampuan untuk membadahkan haji ayah dan ibu kami ya Allah ya Allah ya Tuhan kami bagi orang tua kami yang telah tiada ya Allah bukankah doa anak kepada orang tua engkau kaburkan kaburkan korongan kami ya Allah jangan sipsa ayah dan ibu kami ya Allah dalam hal apa ayah dan ibu kami sudah cukup menderita tidak memisahkan anak-anak ya Allah kami belum bisa membakar biatannya ya Allah karena engkau terlalu cepat memanggil ayah dan ibu kami namun yang kami tahu ya Allah ayah ibu kami saat ini bersamamu penuklah ayah ibu kami dengan mantan rapimu ya Allah jadikanlah kuburahnya teman-teman surga ya Allah jadikanlah makannya tempat peristirahatan terbaik ya Allah rindu kami ya Allah dengan ayah tadi bukan oleh kami itu ya Allah maafkan semua orang tua kami ya Allah terhadap ya Allah ya Tuhan kami pada cerita yang kemarin kami tidak sempat tidak pernah menceritakan kepada kami ya Allah sehatkan ayah dan ibu kami mungkin orang tua kami ya Allah saat ini sakit-sakitan banyak masalah tapi orang tua kami tidak pernah menceritakan kepada kami ya Allah sehatkan ayah dan ibu kami lindungi orang tua kami dari semua pada bahaya cukupkan rezekinya ya Allah panjangkan umur mereka panjangkan umur kami ya Allah suatu saat kami ingin berjumpa dengan ayah ibu kami kami ingin sujud di kakinya kembali minta kembali menurut orang tua kami sebelum pada akhirnya aja kita mencukup orang tua kami atau kami kaburkan walaupun kami Allah berkata-kata di dunia hasanat wabila suratnya hasanat Tuhan kita berkenal subhanahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih